Saudara seorang perempuan asal Lampung yang sedang menjalani isolasi mandiri meninggal di rumahnya. Sehari sebelum meninggal, perempuan ini dinyatakan reaktif COVID-19 saat dibawa ke rumah sakit untuk berobat karena terkena tipus. Satgas COVID-19 dengan menggunakan alat pelindung diri serta mobil ambulans menjemput jenazah di rumahnya di wilayah Labuan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung. Jenazah kemudian dimakamkan oleh tim Satgas di tempat pemakaman umum Kristen Jalan Kamboja, Kedaton, Bandar Lampung. Sebelumnya saudara, dokter rumah sakit sempat meminta korban menjalani isolasi mandiri di rumah sakit, namun pihak keluarga menolak karena tidak percaya bahwa adiknya positif COVID-19. Menurut keterangan pihak keluarga, korban hanya mengalami gejala tipus dan masuk angin. Saat ini, kasus kematian akibat COVID-19 di Lampung masih tinggi. Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung, dalam kurun waktu tiga hari, angka kematian akibat COVID-19 mencapai 197 jiwa dengan total keseluruhan mencapai 2.459 jiwa. Jadi mbak itu di rumah sakit Advent sempat nginap apa enggak ya? Enggak, cuma di ruang WAP itu aja. Hari Rabu itu langsung pulang ke rumah? Iya, Rabu malam. Rabu malam. Rabu malam pagi. Oh, dini hari ya? Iya, dini hari. Kemarin iya. Dijemput ya? Iya, dijemput. Ya, ditangani oleh Satgas COVID-19 lah, waktu pemasukan COVID-19, pembungkusan. Jadi ditangani secara protokol ya, protokol kesehatan ya? Natasya psychik. Terima kasih.